Halo co-friend, pada soal berikut kita akan menentukan nilai dari 2x-3y Oke, misalkan kita akan selesaikan ini dengan cara eliminasi ya Karena itu kita akan mengeliminasi salah satu variable Misalkan kita akan eliminasi variable y-nya ya Supaya variable y-nya bisa tereliminasi Maka ini kopisiennya harus sama ya Kalau ini beda, ini 1, kopisiennya ini min 4 ya Oke, ini akan kita samakan Jadi ini bisa kita kali 4 saja Yang persamaan yang di atas ya Setelah dikali 4, jadi seperti ini 2x dikali 4, ini 8x Lalu y dikali 4, jadi 4y Min 3 dikali 4, jadi min 12 0 dikali 4, jadi 0 Kemudian yang persamaan yang kedua ini bisa kita tulis lagi di sebelah sini ya 3x min 4y, min 3x min 4y, min 10 sama dengan 0 Lalu agar y-nya ini jadi, y-nya ini hilang ya Tereliminasi, maka ini bisa kita tambahkan saja Kedua persamaan tersebut Kan 4y ditambah min 4y, ini 0 ya Kemudian 8x ditambah 3x, ini 11x Min 12 ditambah min 10, itu min 22 Kemudian ini min 22-nya bisa kita pindahkan ke kanan jadi plus 22 ya Lalu x-nya itu sama dengan 22 dibagi dengan 11 Hasilnya itu adalah 2 ya Ini adalah nilai x-nya, penyelesaian untuk x-nya Kemudian untuk mendapatkan nilai y-nya Ini bisa kita masukkan saja x yang sudah kita dapatkan tadi Ke salah satu persamaan ya Misalkan kita masukkan ke sebelah sini saja ya 2x ditambah y, min 3 sama dengan 0 Kita masukkan ke sini ya Jadi 2x ya, x-nya adalah 2 Ditambah y, min 3 sama dengan 0 2 x 2 ini 4 Kemudian ini kita tulis lagi ya 4 dikurangi 3 Ini hasilnya 1 ya Kemudian 1-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan Jadi min 1 Nah kita mendapatkan penyelesaiannya ya X-nya dan y-nya sudah kita dapatkan Lalu yang ditanyakan di soal itu adalah 2x, min 3y Maka kita bisa masukkan saja Ini x-nya 2 Kemudian y-nya ini min 1 ya Jadinya seperti ini X-nya kita ganti jadi 2 Y-nya kita ganti jadi min 1 2 x 2 ini 4 Min 3 dikali min 1 itu plus 3 4 ditambah 3 hasilnya 7 Nah ini adalah hasil dari ini ya 2x, min 3y Oke inilah jawabannya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya 11 12 12 13 14